Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya Untuk hari ini ibu akan melanjutkan Pelajaran pada minggu lalu Apakah masih ada yang ingat apa itu pelajarannya? Ya silahkan Betul hari ini ibu akan melanjutkan Mengenai pelayanan prima Tapi sebelum masuk ke materi Sebaiknya ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu Terima kasih ketua kelas Sebelum kita lanjut ke materi Ibu akan mengansin terlebih dahulu ya Putri Hadir Cantika Hadir Baik Kalau Mandalena Ya hadir Baik hadir semua ya untuk hari ini Jadi Pelayanan prima itu adalah Apakah ada yang masih ingat? Ya betul sekali cantika Jadi pelayanan prima adalah Melayani tamu dengan sebaik-baiknya atau semaksimal mungkin Di minggu lalu ibu menjelaskan mengenai konsep 3A Apakah ada yang ingat? Apa itu konsep 3A? Ya betul sekali Ya lalu A yang keduanya Dan A yang ketiga Ya betul ya putri Jadi konsep 3A yaitu Attitude Attention Dan action Pertama Attitude Attitude maksudnya adalah Sikap kita Dalam menghadapi tamu Dan attention Perhatian kita kepada tamu Lalu action Action itu maksudnya adalah Perilaku kita Setelah kita Menerapkan attitude yang baik Dan Memperhatikan tamu Untuk materi selanjutnya Lebih jauhnya Ibu akan mencontohkan Melalui video yang akan ibu tayangkan Silahkan perhatikan baik-baik ya Dari video tersebut Apakah ada yang masih bingung Atau ingin ditanyakan? Silahkan Bagus Pertanyaan yang bagus ya Jadi Action itu Tidak bisa dilakukan Sebelum kita menerapkan Attitude dan attention Kenapa? Karena kita harus Memperhatikan terlebih dahulu Apa yang dibutuhkan tamu Baru bisa kita Bertindak Apakah masih ada yang bingung? Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua Ibu akan menutup pelajaran Pada hari ini Kalau ada kata-kata yang salah Ibu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati